Jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan mendatangi pengadilan negeri Pekalongan dengan maksud untuk menyampaikan salinan surat keputusan atau SK yang sah dari DPP PKB dengan nomor 6366 DPP 013 2021 terkait ke pengurusan DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Rabu 21 Agustus 2024. Kedatangan mereka ditemui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Karsena di Ruang Sidang. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan Abdul Munir, Sekretaris DPC PKB Samsul Bahri, Bendahara DPC PKB Holis Jasuli, beberapa anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan dan beberapa pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pekalongan, Samsul Bahri menjelaskan, kedatangan pengurus DPC PKB Kabupaten Pekalongan ke PN Pekalongan sebagai langkah antisipatif menyerahkan salinan SK pengurusan yang sah periode 2021 hingga 2026, dan sebagai pengurus yang nantinya akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai mandat dari DPP PKB. Apakah ini ada kaitannya dengan jelang muktamar PKB? di Bali, Pak? Memang untuk proses strategi penyerahan SK ini adalah menyerahkan induksi DPP ya, karena kita cekan Pak Dini, dan serta semua individu yang ada di Indonesia ini menyerahkan SK ke PNP. Jadi sebagai penguat, berhenti yang akan diberikan adalah mereka-mereka yang sempat dikungsan dan mandat yang tersatu dalam SK yang telah sakit. Oke, berarti ini juga untuk dukungan juga untuk usung Caimin sebagai Ketua Umum DPP PKB lagi, Pak ya? Ya, sudah. Kami dari DPC PKB sudah saya makan, dan kami sudah mengadakan UB itu, bahwa suara kami satu adalah untuk menunggu Caimin dan di mana Pak Bokapardi. Sementara Wakil Ketua DPP PKB Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir menambahkan bahwa dalam kesempatan ini merupakan penegasan bahwa kepengurusan DPP PKB Kabupaten Pekalongan sah dan salinan SK diserahkan ke pengadilan negeri Pekalongan. Ya, kami menyalahkan SK pemurus DPC Kabupaten Pekalongan yang sah. Tujuannya apa sih, Pak? Ya, tujuannya bahwa kami ini yang sah, yang belum bekerja, bisa melakonanakan kegiatan di Kabupaten Pekalongan. Apakah ada kaitannya dengan muktamar PKB yang nanti akan diadakan di Bali? Tidak ada. Kita hanya bahwa PKB yang ada di Kabupaten Pekalongan, ya PKB yang di-eskakan oleh Pak Mohenis Kandang. Apakah ada tanda-tanda pengurusnya lain? Tidak ada. Kita hanya kami butuh bahwa pengadilan ngerti pengurus yang sah adalah pengurus yang ketua-nya Pak Asif, sekretelahnya Pak Asam. Tidak ada. Tua. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.